Pada soal ini, kita punya sebuah pegas, dikasih gaya 10 N, ternyata dia bertambah panjang 10 cm. Nah pertanyaannya adalah, berapa energi potensial pegas jika gayanya dijadikan 2,5 kali lipat? Nah kita lihat dulu, disini ada gaya, ada perubahan panjang pegas, berarti kita bisa ngitung K-nya. Jadi kita tahu F sama dengan K dikali X. Nah F-nya itu 10 N, K, X-nya itu jadiin meter 0,1, karena 10 cm itu 0,1 meter. Jadi K 10 dibagi 0,1, yaitu 100 N per meter. Nah itu K-nya udah dapet. Kalau K-nya udah dapet, energi potensial kita tahu adalah setengah K X kuadrat. Di mana kita tahu X itu adalah F per K gitu. Sehingga kalau X kuadrat, maka F per K kuadrat. Nah K-nya coret. Kita peroleh energi potensial sama dengan F kuadrat per 2K. Nah sekarang gayanya di 2,5 kali lipat. Berarti kita bikin perbandingan EP2 per EP1 sama dengan F2 kuadrat per 2K dibagi F1 kuadrat dibagi 2K. K-nya sama, karena kan pegasnya sama. Ini coret. Jadi sama dengan F2 kuadrat dibagi F1 kuadrat. Nah F2 kuadrat itu adalah 2,5 dari F1. 2,5 kuadrat F1 kuadrat dibagi F1 kuadrat. Nah jadi kita peroleh energi potensial sekarang itu adalah, energi potensial sekarang adalah 2,5 kuadrat kali energi potensial mula-mula gitu. Nah berapa energi potensial mula-mula? Nah kita lihat dulu. 2,5 kuadrat kali setengah K-nya K X kuadrat. 2,5 kuadrat kali setengah K-nya adalah kita udah tau 100. Nah kemudian X-nya itu 0,1 kuadrat. Nah kita hitung ini, kita menghasilkan 3,125 Joule. Sampai jumpa di video selanjutnya.